Intro Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas One Piece Chapter 996 yang tentunya akan semakin seru untuk kita simak Setelah pada chapter lalu, kita diperlihatkan bagaimana aliansi Luffy semakin terpojok Mulai dari Marco yang hampir mati saat bertarung dengan Big Mom dan juga Perospero Untungnya, di saat yang tepat, ia diselamatkan oleh Wanda dan juga Care Di sisi lain, Nami dan Usopp dibuat babak belur saat bertarung melawan Ulti dan juga Petsuan Di saat Ulti ingin menghabisi Nami, secara tiba-tiba Otama muncul dengan membawa dua pasukan hewan Dan menyelamatkan Nami dan juga Usopp Nah, bagaimana keseruan kelanjutan One Piece Chapter 996? Mari kita bahas bersama-sama Di awal chapter kita diperlihatkan kelanjutan nasib Usopp dan juga Nami Yang diselamatkan oleh Otama dari Amukan Ulti dan juga Petsuan Di sini, Nami masih tak percaya jika Otama bisa sampai ke Onegasima Otama menjelaskan jika dirinya bisa sampai ke Onegasima karena ia menyelip ke kapal musuh Tentu cara Otama bisa menyelip ke kapal musuh luar biasa Bagaimana tidak, ia dengan cerdiknya mampu menyembunyikan dua hewan besar tanpa harus ketahuan musuh Nah, kedatangan Otama di Onegasima ini walaupun seorang anak kecil yang dianggap akan merepotkan saja Tapi kami yakin Otama akan menjadi sangat berguna bagi aliansi Luffy nantinya Nah, di awal kemunculannya saja, Nami dan Usopp sudah diselamatkannya Bagaimana nanti Otama mengeluarkan kemampuan kibi dangonya yang akan banyak menjinakkan para gifter Walaupun belum diketahui seberapa banyak kibi dangoy yang mampu dikeluarkan oleh Otama Namun kami yakin sedikit banyak akan memberi keuntungan tersendiri bagi aliansi Tapi yang belum diperlihatkan oleh Otama adalah Apakah mampu kekuatan Otama ini berpengaruh kepada pengguna kekuatan Zoan Seperti Ulti dan juga Bet Zoan Mengingat sampai sejauh ini kemampuan Otama baru bereaksi kepada hewan dan juga Gifter Namun untuk pengguna Zoan sendiri belum diketahui Jika kemampuan Otama ini berhasil digunakan kepada pengguna Zoan juga Maka akan sangat luar biasa Otama akan memiliki pasukan sendiri yang akan sangat menakutkan Yaitu pasukan Zoan, Gifter, dan juga hewan Di sisi lain kastil kita masih disuguhkan pertarungan antara Yamato melawan pasukan Sasaki Yamato secara bertubi-tubi dihujani peluru oleh pasukan Sasaki Tapi niat Yamato untuk melindungi Momonosuke dan juga Shinobu tak tergoyahkan Walaupun Shinobu sendiri memberikan pilihan untuk menjadikannya sebagai umpan Sedangkan Yamato diberi jalan untuk kabur bersama dengan Momonosuke Namun rencana Shinobu tersebut ditolak mentah-mentah oleh Yamato Nah, ada sedikit adegan yang sebenarnya akan menunjukkan kepada kita wujud lain dari Yamato Di saat ia mulai marah kepada Sasaki Ia mengeluarkan taring yang sepertinya akan berubah ke wujud Zoannya Sehingga Sasaki sempat terlihat panik Namun, aksinya ini gagal setelah kemunculan Frankie Yang dikejar-kejar oleh salah satu anggota dari Numbers Nah, yang menjadi pertanyaan besar kami adalah Mengapa tidak sejak awal Yamato mengeluarkan kemampuan Zoannya Saat menghadapi pasukan Sasaki? Bukankah saat ia terdesak sebelum kedatangan Frankie Jika ia mengeluarkan kemampuan Zoannya Tentu akan lebih mudah menghadapi mereka semua Tapi entah mengapa, anak Kaido ini sengaja belum mengeluarkan kemampuannya Dan membuat kita semakin penasaran Apakah ia pengguna Zoanaga seperti ayahnya Atau memiliki wujud yang lainnya Nah, setelah kemunculan Frankie yang diserang oleh Numbers Hingga membuat lantai tersebut hancur Yamato berhasil kabur membawa Momonosuke dan juga Shinobu Bahkan Numbers tersebut hanya mampu dilumpuhkan oleh Yamato Dengan sekali serangan saja Di lantai B2 ini adalah lantai dasar dari Kastil Kaido Akhirnya, kita diperhatikan kembali sosok dari Lau Dalam sebuah ruangan itu, ia menemukan Poneglyph milik Kaido Namun sayangnya, ini hanyalah batu Poneglyph biasa Bukanlah yang Rod Poneglyph Dalam bayang Lau, ia masih mempertanyakan identitasnya sebagai penyandang Klandi Sampai saat ini, ia masih belum memecahkan misteri tersebut Dan kami yakin misteri Klandi akan terpecahkan setelah Luffy menemukan semua Rod Poneglyph Dan mencapai Laukhtel Tak hanya Lau saja yang diperhatikan oleh Oda Sensei pada chapter kali ini Kit diperhatikan bersama dengan killer yang telah sampai di lantai 3 Kastil Kaido Selangkah lebih maju dibanding dengan Luffy Ia mengumpulkan rongsokan besi yang begitu banyak yang membentuknya menjadi sebuah tangan dengan kemampuan buah iblisnya Kit yang begitu dendam kepada Kaido membuatnya tak gentar lagi menghadapi sosok Kaido di atas tengkorak raksasa nantinya Tentu, untuk sampai ke atas, Kit akan menghadapi banyak rintangan Belum lagi, King yang masih patroli di area tersebut Yang akan membuat Kit semakin kesulitan untuk menemui Kaido Pertarungan dasar yang terjadi di atas tengkorak raksasa antara Kaido vs Akazinen berakhir juga Sesuai prediksi kami, jika kemampuan bertempur Akazinen tak akan mampu mengimbangi Kaido Yang dijuluki sebagai makhluk terkuat Kekalahan Akazinen ini menambah deresan aliansi yang mengalami kekalahan Jika sebelumnya Nami dan Usopp harus kalah oleh Ulti dan juga Petsuan Kini Akazinen juga ikut tumbang oleh Kaido Belum lagi, Chopper yang semakin parah terkena virus es iblis Kami yakin, Oda Sensei sengaja membuat aliansi Luffy saat ini sedang terpuruk Hingga nanti, pada akhirnya mereka akan bangkit kembali mengatur formasi Untuk menyerang balik pasukan Kaido Apakah Oda Sensei menyiapkannya pada One Piece Chapter 1000? Termasuk sembunyian Chopper dan para samurai dari virus iblis es Setelah Zoro berhasil merebut vaksinnya dari tangan Apo Hingga mereka, dengan leluasa, kembali siap untuk bertarung Di akhir chapter, kita diperhatikan Big Mom terbang menuju ke lokasi Kaido sekarang Di sana, tak terlihat Perospero ikut bersama dengan Big Mom Itu artinya, Perospero masih bertarung melawan Wanda dan juga Carrot dalam wujud sulongnya Kelincahan mereka berdua dalam bertarung kami yakin akan membuat Perospero kewalahan Namun, belum tahu apakah dua sulong ini mampu membalaskan dendam Pedro atau tidak Sedangkan Marco sendiri, sepertinya menuju ke arah keributan yang terjadi di dalam kastil Yang mana, orang-orang banyak terkena wabah iblis es Apakah Marco mampu menyembuhkan mereka semua dengan kemampuan api birunya atau tidak? Kami ragu soal itu, dan lebih yakin dengan vaksin yang dipegang oleh Apo Nah, di sisi lain, Luffy, Jinbei, dan juga Sanji masih menghajar para kroco-kroco Kaido di lantai dua Itu artinya, Luffy harus melewati tiga lantai lagi hingga ia sampai ke tempat Kaido Ada hal unik yang terjadi pada akhir chapter kali ini Yaitu, Sanji merasakan aura para wanita-wanita Hal ini membuat Sanji dilema jika bertemu dengan mereka semua Yang akan memecahkan konsentrasinya untuk ikut bersama Luffy menghadapi Kaido Apakah Sanji mampu menahan diri agar tidak terpengaruh oleh wanita-wanita yang akan segera mereka temui? Kita nantikan saja pada chapter mendatang Karena chapter mendatang, One Piece tidak libur Nah, bagaimana? Menurut nakaman semua? Berikan tanggapan kalian pada kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!